Intro Jadi hari ini gue pengen memberikan satu pelajaran khusus buat kalian semua pada nonton ya disini ya Kan belakang-belakang ini pada viral banget kan tentang boba gitu kan Semua orang-orang beli boba Apa yang terkenal ya kalian bisa komen di bawah ada boba-boba terkenal Gue gak mau kalah gitu kan Karena kebanyakan boba-boba zaman sekarang Kok yang konsumernya itu semua cewe gitu kan Ada kemarin youtuber cewek yang buat perbandingan boba Makanya boba jadi viral banget sekarang apalagi cewek-cewek Gue tau banget kenapa cewek-cewek suka boba Yang pertama minumnya bisa lucu tau gak lu kan Boba kan sedotannya kan bulat gede gitu kan Terus dia minumnya bisa kayak Bisa dilucu-lucuin Kedua rasanya manis gitu kan Sekarang gue pengen buat boba yang laki-laki bisa konsumsi gitu kan Gak sekedar di mulut tapi di otak juga hai hai Jadi sekarang gue udah mau jelasin dulu ya Ingredients apa aja sih apa aja sih yang dipake gitu kan Bahan dasarnya adalah ada soju ya Ada kanker Ada oti oti Dan disini ada creamer Disini ada gula Ini gulanya gula pasir aja gak apa-apa Disini harus ada ini apa namanya susu kental manis disini juga Terus ada air panas Disini ada es batu Dan disini ada boba-bobanya Ini kalau kalian mau beli boba sebenernya Nggak usah beli di tempat-tempat boba-bobanya terkenal Sebenernya kalian bisa dibeli di e-commerce juga ada gitu Kalian bisa godok sendiri di rumah Jadi hari ini gue pengen kasih tau gimana cara buat boba Semua teknik sebenernya sama aja Yang terkenal sama yang nggak terkenal Semua teknik boba tuh sama Jadi sekarang disini gue ada tiga unsur ya Ada tiga ini sama nama beralkohol Yang disuka nama para pria ya Jadi gue akan cobain satu-satu Apakah boba soju yang paling enak Boba angker yang paling enak Atau boba oti-oti yang paling enak gitu kan Jadi kita sekarang coba aja Begini lah Udah banget Kalian cuma butuh satu gelas kosong ya Buat takeran aja sih sebenernya Disini gue ambil satu jumput ya Creamer Satu aja Taruh Terus kalian bisa ambil Dua Gula ya Karena butuh gula banget disini Ya Dan Satu jumput Full cream apa nih Susu kental manis Satu aja gitu kan Kalau banyak tuh diabetes kan Mati nggak lucu lo Satu aja udah ya Satu banget ya Coget Masih gini ya Gini Satu aja cukup Kayak gitu udah Terus dikasih sedikit air panas ya bosnya Ini gunanya air panas apa? Pada nanya lagi goblok Ini buat ngarutin apa yang ada di dalam sini Sedikit aja Sedikit Eh cukup cukup Terus kalian larutin nih Kalian larutin Terus kalian tuangin disini Terus kalian tuangin disini Sampai setengah Terus kayak gitu kalian aduk lagi Gue nggak kebayang rasanya kayak gimana bos Sudah cukup Terus kalian ambil Ini Satu gelas aja Ya adukin thank you girl Sebenernya Sebenernya Menurut gue Kalau Ingrediencenya Kalian mau campur anggur merah Sebenernya nggak usah terlalu banyak Gelas sih Sebenernya menurut gue Soalnya gara-gara Anggur aja Sebenernya dari dasarnya udah manis gitu Sudah setelah itu Kalian ambil satu cup aja Gini Kayak begini Terus kalian Kasih Boba ya Ini ada Boba Yang udah dimasak Boba bos Terus kalian tuangnya Kayak Ya Sekitar Satu setengah lah Terus kalian kasih es batu Disini Segini udah cukup nih Jadi Bawahnya Boba Tanggalnya es batu Jangan salah Jangan bawahnya es batu Atasnya Boba Akan jangan otak Gitu kan Gue ajarin Udah kayak gitu Udah Tinggal kalian tuang Adonan yang tadi kalian Udah Camburin Ini Pelan-pelan aja Cukup Lagi Lagi Nah ini namanya adalah Boba mer ya Boba anggur merah Ini gue namanya Boba mer Kita simpen dulu disini Dan yang selanjutnya Sama aja Kalian Tinggal Step yang sama kayak tadi Cuman ini Ingrediensnya dibedain aja Sama ini soju Terus setelahnya itu ada lepir Oke Ini gue skip aja Ini gue ajarin Soalnya tekniknya sama Cuman beda airnya aja gitu Nanti gue skip Langsung Ke reviewnya ya Enakan mana sih Sebenernya Bobanya Gitu kan Oke Oke langsung lanjut Sampai jumpa di video 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 oke jadi nih bubble nya udah selesai diproses sekarang udah ada 3 bubble disini yang ini yang gue udah capisahin nih yang ini bir yang ini anggur merah yang ini soju bos emang kalo yang agak bir ini warnanya agak sedikit kuning dibandingkan soju gitu agak kesamar makanya oke sekarang gue pake review yang manakah boba yang paling enak ini gue review jujir banget dan gue gak disponsor sama merek-merek ini ya semuanya gak disponsor sama sekali jadi ya ini gue bener-bener honest review disini oke kita coba dulu dari yang kiri dulu nih kirinya dari buah boba nah namanya boba bir ya boba harus agak dikocok bos kocoknya jambu gini ngentot gak bakal nyebar angin kocoknya gini ya bos gini bos emang agak pergelangan yang gak main bos ya disini ya bos ya terus nusuknya nusuknya ya bos ya nusuknya ya bos ya nusuknya harus miring bos ya oke coba ya bos ya gue babir ya bos ya oke satu dua tiga enak sih cuma cuma enak nih ini gue kasih red 8 per 10 cuman highnya mungkin 4 per 10 soalnya minumnya kurang ada berasa alkoholnya tapi ini kayak lu minumnya kayak rasa apa ya bir kan alkoholnya kecil kan bos ya kayak ibadah lu minum air terus campur susu kental manis nyentet gitu aja rasa yang menurut gue ini nyambung sih bir sama susu kental manis dibikin boba masih jadi cocok lah untuk lu minum santai-santai ini masih oke rednya kalo high digabung sama rasanya gue kasih 7,5 gitu highnya kurang ini gue berasa alkoholnya gak ada disini jadi badnya disitu oke yang kedua soju namanya ini boba ju ya boba soju ya kita cobain lagi apakah rasanya enak apakah rasanya enak ini boba soju soju itu 17,8% bos cobain apakah oh iya gue lupa gue aduk mantap udah gini aja ya bos ini kalo kalian lupa gitu kan kok 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 ini kocoknya gini ya aduk-aduk ya baci ya coba 1 2 enak mantap gitu baru ada sedikit ada rasa apa vol itu yang gue cari gitu kan emang kadang-kadang rasanya kaget bos kaget bos kadang suka digituin ya cuma kalo kalian yang terbiasa gitu kan ikutin ritme jadi enak jadi enak enak aneh ga bisa gue sangkal ini aneh ya ini gue kasih rasa ya bos 3 3 3 cuma high nya rasa alkoholynya 8 ini rasa alkoholnya ketat banget kayak pekat banget gitu kan dan ya Mas, mas sekali Lama-kelamaan lu jadi biasa minum kayak gini Agak kurang bisa dinikmatin sebenernya kalo lu pada yang baru-baru minum gitu Ya ini oke juga Ini bossnya nih Bobamer ya Bobamer Bobamer ya Kita kocok dulu Bobamer Ini yang paling gue tunggu lagi Double manis ya Entah Terus ya Untuk Dua Tiga Enak sih Manisnya itu manis natural banget Kayak gak kerasa kayak udah dicampur kayak Masih sekental manis gula Tapi rasa amernya masih kenceng banget disitu Kayak Wah feelnya dapet banget Feelnya dapet banget Ini kalo segi rasa gue kasih Ya rasanya delapan Tingkat high nya ya boss coba ya High nya menurut gue Lima Soalnya gak senyengat Soju Karena Memang alkoholnya Kecil gitu kan Gak segede Soju Rasanya Oke nah ini rasa diatas-diatas Bir sih Rasa gue bilang Lapan setengah Sebilan gitu Totalnya Ya overall adalah Delapan Selamat selamat Anggur anda menang Anda menang Sekarang gerai Coba gerai Cobain nih Ini bos Ini bawa babir ya bos ya Bawa babir Coba Ini enak Langsanya enak loh Gimana nih Kayak susu kental manis itu Di airin Red nya berapa bos Kayak gak ada sodanya gitu Iya gak ada sodanya Ini hilang tadi sodanya Enak sih ini Ini kayak gak ada Enak kan 1-10 berapa Rasanya sih 7,5 sih 8 sih Iya gak sih Rasanya kayak susu kental manis aja Nah ini bos Bisa dinikmatin sih Ini bos Ini nyentet bos Yang dalem banget Taliknya kayak Padahal lu suka kegagetan Rasanya Gue tadi di jumpscare anjing Jumpscare ya Jumpscare bos Yang dalem banget bos Aneh banget Lebih aneh daripada klasfer sih bos Gimana ger Gimana Awal kaget sih Awal kaget kan Kami udah mendingan Iya Jadi enakan kan Tapi kayak soju yakut gitu kan Iya soju yakut gitu Kayak gitu-gitu juga kan Jadi ini berapa nigar Kalo kenikmatan sih Di bawah Di bawah bir Di bawah bir enak banget sih Ini total overall berapa 6,5-7 gitu lah 6,5-7 Nah ini bosnya nih Tapi kalo kayak buat dijual gitu Masih bisa sih Yang mana Yang soju gitu ya Soju masih bisa ya bos ya Soalnya kan soju yakut kan Gak rasanya gitu kan Iya Ini kayak soju sama susu kental manis gitu aja Yang ini bos Yang anggur bos Ini Bobamer ya Bobamer bos Gimana ya rasanya ini Ini kayak minum amir biasa Iya Tapi lebih creamy Lebih creamy ya bos ya Iya karena ada susunya gitu kan Iya Lebih creamy Tapi Jadi gak gitu terlalu manis Gara-gara pakai esnya banyak Oh iya 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 Oh iya 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 Karena ada es terus mencair jadi air Kan tadi es banyak nih Mencair kan dia kan Jadi kayak Dia gak terlalu manis Gara-gara ada airnya banyak Tapi creamy Creamy ya bos ya Jadi kayak Cara lain nikmatin Minum amir doang sih Nah Ini lu dari 3 ini Yang paling lu layak bisa dikonsumsi yang mana? Kalo enak Beer Cuman kalo mau dapetin tengah-tengahnya Kayak misalnya Kayak mau minum alkohol juga Tapi enak juga Ini sih Ya bos ya Bener-bener Ini beneran Ini beneran Ini beneran Ini beneran Ini beneran Maksudnya kayak Sama aja ke minum amir biasa Cuman rasanya lebih Apa Kayak creamy Creamy dia Jadi begitu aja Kenten gue hari ini Hari ini gue pengen mereview Boba-boba Yang belum pernah ada di dunia ini sih Gue bilang sih Dan ini untuk kalangan-kalangan Yang suka minum aja Kalo lu pada gak suka minum Kayak baru di bawah umur Ya 17 tahun Duk Setahun mungkin jangan minum lah Gitu kan Daripada entar gue disalahin Gitu kan gue dilaporin ke polisi Kayak kemarin Sama sisanya pamit Gue dilaporin Kalian dikonsumsi untuk orang dewasa aja Kalo kalian mau coba bikin di rumah Apa namanya Mau eksperimen Mau dapetin Bobanya mau dapet Minuman kekinian Dan mau dapet rasa high nya juga Kalian bisa cobain Ini buatnya gak susah Kalian bisa liat dari tutorial gue sebelum video ini Di awal-awal Kalian bisa contoh aja Dan Ya dari semuanya ini gue paling suka Untuk dikonsumsi Untuk ngecil juga enak Terus high nya dapet Gue bilang sih ini Bobamer Kalian bisa coba sendiri rumah Segitu aja video dari gue Ini review singkat aja Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian Emang para peminum ya Oke Jauhin narkoba Dekati alkohol Jangan lupa subscribe See you next video Bye Bye